Assalamualaikum jadi begini lantaran kelamaring banyak yang bertanya mau bikin apakah tentu kayu terapunggudi laut kelamaring itu kita mau bikin dekorasi yang seperti ini ini yang kayu-kayu kelamaring terapunggudi pinggir laut karena memang kita sangat suka sekali melihat bentuk-bentuk kayu, ini dp contoh nah dari inspirasi itu kita coba kombinasikan dengan dekorasi yang menggabungkan antara ranting-ranting kayu dan bunga-bunga yang kita biasa pakai di dekorasi sehingga kita tidak terlalu banyak pakai bunga disini karena kita lebih menampilkan bentuk estetika dari kayu-kayu yang sengaja kita nyedak roba dp warna dengan dp bentuk ini dia contoh-contoh yang kita bikin di dalam rumah dan memang kita sengaja bikin model 3D 3D adalah 3 dimensi untuk terang boleh lihat dari sudut mana dp model dekorasi tetap bagus mulia dan ini ada beberapa jenis kayu yang kita bikin ini kita tinggal daur ulang artinya dari kayu yang sama kita bikin berbagai model kita boleh bikin kasih kombinasi ganti-ganti posisi dan tambah-tambah bunga atau kreasi lagi di setiap model apa yang kita mau bikin yang sebetulnya kayu-kayu ini kita recycle lagi dari posisi yang sebelumnya kita ganti lagi posisi yang lain dan tambah lagi dengan ornament-ornament yang lain tinggal pintar-pintar saja kita mengkombinasikan atau memposisikan atau mengkreasikan daripada kayu-kayu dan ranting dan bunga-bunga yang ada karena dekorasi itu bukan tentang berapa cantik berapa lama berapa banyak bunga yang dipakai tapi sebagaimana kita mengkombinasikan atau mengeksplore tentang inspirasi atau imajinasi yang boleh terang bikin sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton